Aku melayani Tuhan Aku melayani Tuhan Aku melayani Tuhan Haleluya Puji Tuhan, Saudara sekalian Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita Senang sekali Bisa menyapa pendengar renungan My Salfa pagi hari ini Saya, Kapten Ernest Laia Opsir Koros Palamaki Divisi Gimpu Pipi Koro Sangat senang dan bersuka cita Sebab saat ini Saya dapat berbagi berkat Lewat perlindungan firman Tuhan Bagi para pendengar sekalian Sebelum kita mendengarkan Perlindungan firman Tuhan saat ini Terlebih dahulu kita Satu di dalam doa Kita berdoa Bapak di surga kami datang kepadamu saat ini Kami bersyukur untuk berkat Perlindungan Tuhan bagi kami Kami bersyukur Sepanjang malam kami boleh lewati Bersama dengan Tuhan Tuhan sudah menjaga Dan melindungi kami Dan pagi yang indah ini Tuhan Kami boleh bangun dengan Dan kekuatan yang baru darimu Bapak di surga Sekalian Rauh kudusmu menolong kami Untuk memahami dan mengerti Kebenaran firman Ini doa kami Bapak di surga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Baiklah para pendengar Renungan Maisalfa Pembacaan firman Tuhan Bagi kita pagi hari ini Terdapat di dalam Satu Korintus Fasal 12 Ayatnya yang kelima Satu Korintus Fasal 12 Ayatnya yang kelima Demikianlah firman Tuhan Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Sekali lagi Saya bacakan kepada kita sekalian Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Judul perenungan kita Pagi hari ini adalah Pelayanan bukan hanya dimimbar Pelayanan Bukan hanya dimimbar Sudara sekalian Para pendengar Renungan Maisalfa Berbicara tentang kata pelayan Maka itu memiliki arti Membantu Mengurus Menyiapkan Atau memberi kenyamanan Kepada orang lain Sesuai dengan Apa yang ia sedang kerjakan Dengan kata lain Saudara-saudara sekalian Pelayan Adalah orang yang melayani Para pendengar sekalian Menjadi pelayan Untuk melayani orang lain Bukanlah pekerjaan yang gampang Ada banyak risiko Yang harus ditanggung Ada banyak risiko yang harus Diemban Sebagai seorang pelayan Sebab melayani itu Butuh pengorbanan Saudara-saudara sekalian Melayani itu Butuh tanggung jawab Melayani itu Butuh ketulusan Melayani itu Harus dikerjakan Tanpa beban Melayani itu Harus berani Bayar harga Saudara-saudara sekalian Apalagi kalau pelayanan itu Sangat erat Hubungannya dengan Pekerjaan Tuhan Pendengar sekalian Kita perjanjian baru Memang tidak menentukan Bahwa tugas Pelayan Hanya untuk diperuntukkan Bagi seorang pendeta Atau Yang kita kenal Dalam gereja kita Sebagai seorang opsir Tetapi sesungguhnya Saudara-saudara sekalian Apapun status kita saat ini Baik itu kita seorang Olahragawan Kita seorang Mahasiswa Pelajar Kita seorang Pembantu rumah tangga Kita seorang Ahli mesin Kita seorang Perawat Atau seorang dokter Kita seorang Penjaga toko Pegawai bank Kita seorang Sopir Atau kita seorang Penjaga Partir Salah-salah sekalian Bahkan apapun Profesi kita Kita dapat Melayani Tuhan Mungkin kita Bertanya Dalam hati kita Saat ini Saudara-saudara sekalian Apakah layak Saya melayani Tuhan Dengan Profesi yang Sedang saya kerjakan Saat ini Para pendengar Sekalian Percayalah bahwa Tuhan bisa Memakai Siapa saja Dan dari Latar belakang Apa saja Untuk bisa Melayani dia Itu Itu sebabnya Saudara-saudara sekalian Sebuah pelayanan Adalah sikap Yang tidak dapat Dibatasi Pada suatu tempat Pelayanan Adalah sikap Yang tidak dapat Dibatasi Pada suatu waktu Namun Dimana saja Dan kapal saja Kita dapat Melayani Karena pelayanan Adalah sebuah Tindakan Bukan hanya Sekedar Teori Semata Sehingga Pelayanan itu Bukan hanya Berdiri Di belakang Mimbar Para pendengar Renungan Maisalva Mari kita Ingat bahwa Dalam hal Melayani Jangan Pernah kita Salah Motivasi Sebab Kalau kita Salah Motivasi Kalau ini Yang terjadi Dalam Pelayanan kita Maka Pelayanan itu Tidak akan Menjadi berkat Dan kita Yang sedang Melayani juga Tidak akan Diberkati oleh Tuhan Tetapi Sebagai orang Yang telah Menerima Kasih karunia Tuhan Maka Sudah sepatutnya Hidup kita Menjadi gambaran Dari kasih karunia itu Melalui Pelayanan Pekerjaan Aktifitas Yang kita Lakukan Baik itu Untuk Sesama Maupun Untuk Tuhan Artinya Kita Layan Menjadi Gambaran Kasih karunia itu Lewat Tutur Kata Kita Sikap Bahkan Tindakan Kita Dimanapun Kita Berada Dan Melayani 1 Petrus 4 Ayat yang Kesepuluh Mengatakan Layanilah Seorang Akan Yang Lain Sesuai Dengan Karunia Yang Telah Diperoleh Tiap Tiap Orang Sebagai Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karunia Artinya Saudara Sekalian Karunia Atau Talenta Apa saja Yang kita Miliki Kita Bisa Gunakan Untuk Melayani Saudara Pendengar Renungan Mais Salfa Mengapa Kita Terdorong Untuk Melayani Tuhan Meskipun Kita Tidak Berdiri Di Belakang Mimbar Karena Sesungguhnya Tuhan Yesus Yang kita Layani Sudah Terlebih Dahulu Melayani Kita Dalam Markus 10 Pasal 10 Ayat 43 Sampai 45 Mengatakan Karena Anak manusia Juga Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Artinya Seluruh Hidup Yesus Selama 33 Tahun Ditandai Oleh Jiwa Melayani Tujuan Hidup Yesus Bukan Untuk Mendapatkan Pelayanan Melainkan Untuk Memberi Pelayanan Isi Hidup Yesus Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Justru Pelayanan Yang dilakukan Oleh Yesus Bukan Sepenuhnya Di belakang Mimbar Sebelah Sebelah Sekalian Tetapi Di tempat Tempat Yang Sederhana Dimana Saja Yesus Selalu Bersedia Untuk Melayani Itu Sebabnya Kehidupan Yesus Yang menjadi Telanan Iman Bagi kita Dalam Hal Melayani Saudara Pendengar Renungan Mais Salfa Kalau Ini Yang kita Pahami Maka Kita Akan Menjadi Orang Orang Yang Percaya Yang Selalu Siap Melayani Tuhan Kalau Ini Yang kita Pahami Maka Kita Akan Menjadi Prajurit Prajurit Kristus Yang Militan Dalam Pelayanan Yang Dipercayakan Kepada Kita Walaupun Itu Kita Tidak Berdiri Di Belakang Mimbar Oleh Sebab Itu Para Pendengar Sekalian Kalau Saat Ini Kita Masih Diberi Kepercayaan Untuk Melakukan Tugas Pekerjaan Bahkan Pelayanan Kita Mari Kita Lakukan Itu Dengan Sungguh Seperti Untuk Tuhan Bahkan Apapun Profesi Yang Sedang Kita Jalani Saat Ini Yakin Yakinlah Bahwa Kita Bisa Melayani Tuhan Pada Akhirnya Saudara Sekalian Selamat Melayani Setialah Dalam Melayani Dan Jadilah Berkat Dalam Pelayanan Kita Meskipun Kita Tidak Berdiri Di Belakang Mimbar Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Di Surga Untuk Kebenaran Firman Yang Telah Kami Dengar Bersama Firman Sudah Memberkati Kami Firman Sudah Menegukan Kami Untuk Tetap Setia Melayani Engkau Dalam Hidup Ini Berkatilah Para Pendengar Renungan Mais Salva Berkatilah Para Pengurus Yang Bertanggung Jawab Dalam Pekerjaan Yang Mulia Ini Dan Berkatilah Kami Semua Sepanjang Hari Ini Tuhan Kami Serahkan Hidup Kami Kedalam Tangan Kasih Tuhan Berjalan Bersama Dengan Kami Puasamu Menjaga Dan Membentengi Kami Supaya Hari Ini Kami Dapat Lewati Bersama Dengan Kasih Dan Anugerah Tuhan Terima Kasih Bapak Di Surga Ini Doa Kami Ampuni Salah Dan Dosa Kami Sebab Doa Ini Kami Persembahkan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Haleluya Amin Aku Melayani Tuhan Aku Melayani Tuhan Teman Segala Dendam Hati Aku Melayani Tuhan Aku Senang Tidak Sama Dari Saksi Tuhan Tuhan Bawa Tuhan 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 Kasih Tarun Yang Tuhan Aku Melayani Terima kasih Tuhan Tuhan Aku Melayani 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 Selamat Selamat Terima kasih Tuhan 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 Agar dunia bertobat kepada Allah Dan percaya kepada Yesus Kristus Aku melayani Dengan sepah-pahal Dengan hati Layani Tuhan Aku melayani Dengan sepah-pahal Dengan hati Layani Tuhan 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 Terima kasih.